Intro Kejawen merupakan warisan budaya Nusantara yang kaya telah lama mengakar dalam masyarakat Jawa Salah satu praktek yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah sedekah bumi Sedekah bumi merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Jawa Pada dasarnya sedekah bumi dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang telah diperoleh Tanah dan hasil bumi dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang harus disyukuri dan dibagi-bagikan kepada sesama Pelaksanaan sedekah bumi umumnya dilakukan dengan cara upacara adat atau ritual tertentu Sedekah bumi tidak hanya sebatas ritual ataupun tradisi semata Tetapi juga memiliki filosofi dan hikmah yang mendalam Dalam prakteknya untuk saling berbagi rezeki dan saling membantu sesama dalam kebaikan Dari perspektif agama sedekah bumi dalam tradisi kejawen memiliki kesesuaian Dengan ajaran agama Islam dalam mengajarkan umatnya untuk saling bersedekah Dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Sedekah bumi tidak hanya tradisi turun-temurun Tetapi juga memiliki peran penting dalam mempertahankan budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat Jawa Dengan menjaga dan melestarikan tradisi sedekah bumi Masyarakat Jawa dapat memperkuat identitas budaya Serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi selanjutnya Dengan cara menjaga tradisi dan budaya sedekah bumi Masyarakat Jawa dapat mempertahankan warisan budaya Serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Kalajeng wawasan ayat suci Al-Quran Kalajeng samangki sambutan Dungo santunan yatim Kerbek Suro yang juga dikenal sebagai suran Adalah perayaan tahunan yang diperingati oleh masyarakat Jawa Terutama di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tradisi ini berdepatan dengan perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam Pada bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah Sejarah Kerbek Suro dapat ditelusuri kembali pada abad ke-8 Masehi Ketika kerajaan Mataram Islam berdiri di tanah Jawa Perayaan ini awalnya merupakan Upacara perayaan agama Hindu dan Buddha Yang disesuaikan dengan nilai-nilai setelah agama Islam masuk ke Nusantara Sejak saat itu, Kerbek Suro terus bertransformasi dan mengalami penggabungan dengan elemen-elemen budaya lokal Sehingga mencerminkan semangat toleransi dan harmoni antar agama di Indonesia Perayaan Kerbek Suro diwarnai dengan berbagai kegiatan Yang melibatkan seluruh warga Tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Indonesia Perayakan keragaman dan memelihara persatuan dalam perbedaan Selain itu, Kerbek Suro juga menjadi momen penting Bagi para generasi muda untuk belajar dan mengenal nilai-nilai budaya Serta menjalin ikatan kebersamaan dengan generasi sebelumnya Meskipun Kerbek Suro sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lama Perayaan ini tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Seperti gotong royong, saling menghormati, dan semangat persatuan Adalah aspek penting dalam membangun bangsa Yang kuat dan bersaing dalam kancah global internasional Dengan berlangsungnya Kerbek Suro setiap tahun Diharapkan perayaan ini terus dilestarikan Dan diwariskan kepada generasi yang akan datang Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Yang telah merimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita Sehingga dengan semua itu kita bisa dipertemukan di sini Di area Pundin Papringan Gedek, Lurahan Karangklesen Masyarakat Banyumas ya Allah Kelawan masyarakat Karangklese menikah ya Allah Kelawan Barokahi Putiang Ingkang Rawuh Kutening Beriki ya Allah Kebulan Srengenge tanpa cantelan tanpa cakak panjenangan kuas ya Allah Panjenangan hijabah panjuun kita Allahumma inni a'udbika min adabil qabri wamin adabin nar wamin fitnatil wahya wal mamad wamin fitnatil masikid dajal Allahumma inni ala tikrika wa sukrika wa husdiki madadik Allahumma inni dalam dunapsidul makasir Walayawfirudunuba inna tawafirli wafirata mingintika Warahamni inna kantal wafurrahim Ya mukallib al-qlub sabit qalbik ala didik Ya mukallib al-qlub sabit qalbik ala didik Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal binat Al-ahya min huwal al-awad Allahumma rabbana taqabal minna Inna kata s-samin walim Wa tubang alayna ya rabbi maulana Inna kata tawafurrahim Allahumma firlana dunubana Wali walidayna Warahamhu wakabarubayani zahira Allahumma na'wirkulubana Binduri hidayika kamana wal-qarta Binduri samsika wal-gumarika abadan-abadan Di rahmatika ya rahman rahimin Ismailna wa awladana Min ahlil ilmu ahlil khair It'aqanna wa awladana Min ahlil ilmi wal khair It'aqanna wa awladana Min ahlil ilmi wal khair Allahumma zidna ilman nafi'an Wa qalban munawaran Ba 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 Min ahlil ilmi wal khair Ba 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati